Intro Halo para pecinta sepak bola Indonesia Yuk kita simak berita-berita terbaru seputar sepak bola nasional Selamat menyaksikan Laga Timnas Indonesia U23 vs Iran dipindah Pertandingan uji coba Timnas Indonesia U23 vs Iran U23 dipindah Hal itu disampaikan oleh pelatih Garuda Muda Indra Safri Indra tak menjelaskan detail terkait perubahan tersebut Dia cuma menegaskan bahwa anak asuhnya sudah siap untuk uji coba Saya dengar ada perubahan tempat yang di Solo menjadi di Bali Sementara dari GBK ke Pekansari, kata Indra di Hotel Sultan Indonesia ditargetkan membawa pulang medali emas SEA Games 2019 di Filipina Terakhir Indonesia merebut medali emas pada tahun 1991 di Filipina Persipura vs Bayangkara FC Mutiara Hitam Tumbang 1-3 Dalam pertandingan Liga 1 di Stadion Gloradelta Sidoarjo, Jawa Timur Bayangkara FC mencuri gol lewat Bruno Matos pada masa injury time babak pertama Persipura baru dapat menyamakan skor pada menit ke-76 lewat Ian Kabe Bayangkara FC unggul lagi pada menit ke-83 berkat gol dari Adam Alis Bayangkara FC mengunci kemenangan 6 menit kemudian Herman Zumafo Epandi mencatatkan namanya di papan skor Skor 1-3 pun bertahan hingga pertandingan usai Semen Padang vs Persija Jakarta Tuntas 22 Laga di Stadion Haji Agus Salim Padang berlangsung ketat Semen Padang dan Persija terlibat duel yang cukup keras Persija membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-16 lewat Marco Simic Perlahan tapi pasti Semen Padang mulai menekan Alhasil di menit ke-42 Tuan Rumah bisa menyambahkan skor lewat Vanderlei Francisco Pada injury time babak pertama Semen Padang berbalik unggul lewat gol Mariando Urok Mabit Di babak kedua Persija bisa menyambahkan skor pada menit ke-60 lewat aksi Ryuji Utomo Hingga laga berakhir Semen Padang vs Persija tetap bertahan dengan skor 2-2 Kelas main sementara Liga 1 2019 Indonesia U20 All-Star akan hadapi Inter Milan, Real Madrid, dan Arsenal Bali mengelar turnamen internasional bertajuk U20 International Cup 2019 Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada tanggal 1-7 Desember 2019 didapuk menjadi venue perhelatan CEO Sirka, Tigor Salombo Boy menjelaskan tujuan dari perhelatan ini Tigor menyebut bahwa event ini bisa menaikkan kualitas dan level permainan pemain muda di Indonesia Event ini merupakan event internasional junior pertama yang bertujuan untuk membantu pemain muda kita memiliki lawan tanding yang berkualitas Sehingga pada akhirnya akan menaikkan level permainan pemain muda kita Kata Tigor dalam konferensi Pers di Aldiron, Jakarta Selatan Ketiga klub muda tersebut kami pilih karena mewakili masing-masing kompetisi terbaik di dunia Real Madrid mewakili La Liga, Inter Milan mewakili Serie A, dan Arsenal memwakili Premier League Ujar Tigor Indonesia U20 All-Star nantinya akan dihuni pemain-pemain terbaik dari kompetisi Elite Pro Akademi Liga 1 U20 2019 Mantan Direktur Persija Jakarta Gede Widyade yang menjadi manajernya Nah itulah tadi berita-berita menarik yang dapat kita sampaikan di Spasi Football Indonesia Semoga terhibur Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Terima kasih telah menonton